Intro Halo Bersama, apa kabar anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam lunch talk dialog siang kas berita 1. Saya Wiki Adrian. Dan saya Fitri Megantara, nantinya kita akan membicarakan mengenai topik nasib Rio Haryanto di F1. Grand Prix Formula 1 di Budapest, Hungaria akan menjadi balap terakhir bagi pembalap Menor Racing Rio Haryanto berdasarkan kontrak yang ada saat ini, karena dana sebagai pay driver masih belum jelas. Rio Haryanto sendiri sebelumnya menyatakan masalah finansial ini tidak mempengaruhi fokusnya di lapangan. Keikutsertaan Rio Haryanto sebagai pay driver atau pembalap yang membawa sponsor di Menor Racing memerlukan dana sebesar 15 juta euro. Sebagian telah dibayarkan oleh pihak Pertamina, namun masih tersisa 7,5 juta euro. Rio hanya bisa mengikuti 11 balap Formula 1 musim ini, yaitu hingga Grand Prix, Hungaria pada hari Minggu, 24 Juli 2016, bila dana itu tidak terpenuhi. Terkait masalah kekurangan dana tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta maaf tidak dapat membantu soal kelanjutan nasib Rio Haryanto di balapan Formula 1. Menpora mengatakan pihaknya sudah maksimal membantu mencarikan dana melalui sponsor untuk membayar kekurangan biaya balapan selama satu musim. Imam menolak jika dikatakan pemerintah lepas tangan untuk mencarikan sponsor bagi Rio. Bahwa berapapun bantuan itu penting, dan kami juga sudah berusaha meyakinkan parlemen, meskipun ini luarraga profesional, luarraga otomotif yang mungkin jarang di Indonesia, tapi karena yang kita lihat ini dari Olahraga atau membawa manusia, maka kita ajukan pengenanggaran. Tapi semua sudah kita lalui, akhirnya pemerintah hari ini harus mohon maaf, belum bisa membantu lebih banyak lagi kepada rupanya. Saat ini Rio baru membayarkan satu kursi balap kepada menor sebesar 8 juta euro, dengan rincian 5 juta euro dari Pertamina selaku sponsor Rio, sementara 3 juta euro dari pihak Kiki Sport. Akankah Grand Prix Sunggaria akan menjadi balapan terakhir bagi Rio Haryanto di Formula 1? Apakah karir Rio Haryanto di ajang Formula 1 akan terhenti? Ya, pertanyaan yang sama juga sebetulnya ada di benak masyarakat Indonesia, apakah perjalanan Rio Haryanto di F1 akan berhenti? Kalau dilihat dari supportnya, sejauh ini secara dana ya, mungkin sepertinya tidak akan ada support dana yang kemudian akan digelontorkan oleh Indonesia untuk mensupport. Ini sayang sekali, karena Rio salah satu pembalap yang memiliki talenta luar biasa seperti itu. Nah, kita akan membicarakan mengenai masalah ini dengan sejumlah narasumber tentunya, yang telah hadir di Studio Berita 1, ada Mas Eka Zulkarnain sebagai pengamat otomotif. Selamat siang Mas Eka. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kemudian kita membahas dengan Mas Eka ini mengenai nasib Rio Haryanto di F1, kita akan sapa dengan Moreno Suprapto, anggota Komisi 10 DPR RI yang telah bergabung bersama kami dari Sentuh, Jawa Barat. Selamat siang Mas Moreno. Selamat siang Mbak Rara. Mas Moreno, ini mengenai nasib Rio Haryanto di F1, ini kan kemudian kita tahu bagaimana sebetulnya talenta seorang Rio Haryanto, tapi ternyata talenta saja tidak cukup untuk berlagak di F1, ada kendala lain yang lebih kemudian mempengaruhi, yaitu masalah finansial. Anda menilainya seperti apa? Ya, pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Rio Haryanto. Mungkin selama ini, yang selama... Ya. Baik, Mas Moreno. Oke, kami mengalami gangguan komunikasi bersama Mas Moreno, kita akan kembali menghubungi Mas Moreno. Saya akan langsung ke Mas Eka. Mas Eka, jika memang perjalanan Rio Haryanto di F1 terhenti, dampaknya buat Indonesia itu apa? Menurut saya sih ada efek viral ya, terutama trust satu, menurut saya trust pembalap-pembalap muda, atlet-atlet muda di bawah mungkin terganggu. Karena kita sekarang ini satu, punya dua pembalap junior di Jeep itu, yaitu Sun Glial dan Pilo. Kemudian di bawah Pilo juga begitu banyak, ada di F4 kemarin saya dengar, ada Kevin dan lain-lain. Dan saya pikir sih ini negatif sih tidak ya, karena memang motorsport sangat dinamis, kemungkinan hari ini ya, besok tidak gitu, ada fluktuatif. Tapi yang jelas adalah kekecewaan buat Flans Rio maupun bangsa kita sendiri ya, yang sangat mengembari motorsport, terutama balapan F1 dan balapan-balapan lainnya gitu loh. Dan ini sepertinya ya, trust yang hilang gitu loh, yang memudar gitu loh terhadap pemerintah, terhadap industri motorsport, mungkin juga terhadap sponsor disini gitu loh. Karena belum tentu dalam waktu 20 atau 30 tahun ke depan, kita menemukan talenta seperti Rio gitu loh. Dan saya pikir, saya sendiri sangat prihatin dengan kondisi ini gitu loh. Karena kalau kita lihat perjalanan Rio yang begitu berat, dengan dana yang juga dia keluarkan dari balapan junior sampai Jeep itu, yang begitu besar, dan akhirnya dia harus stuck seperti sekarang, ya saya prihatin. Ya, permasalahannya adalah bukan hanya di prestasi gitu ya, tapi ada hal lain yang kemudian lebih signifikan seperti yang tadi disampaikan oleh Rara. Oke, kita kembali ke Mas Moreno. Mas Moreno silahkan dilanjutkan tadi yang disampaikan. Ya, putus. Oke, jadi ini adalah politik will, komunikasi betul-betul yang saya lihat sangat lemah bagi Indonesia. Ya, karena ini adalah pemunduran dunia otomotif untuk Indonesia yang pertama. Yang kedua adalah dengan masuknya Rio ke Formula 1, yang di bawahnya Rio ini sudah banyak sekali. Ada pembalap-pembalap di GP2, Formula 3, Formula 4, ada Presley, ada Sean, ada Vilo, ada Dharma, dan lain-lain. Sampai ke tingkat yang paling bawah, ini ada, sekarang saya di Trek Gokar dan saya lihat, bukan hanya di dunia otomotif roda 4 saja, tapi roda 2, dan yang lainnya bahwa senusantara ini sangat bangga, pertama. Kedua, sangat positif. Dan ketiga, di mana kekuatan bergening kita pada saat kita bisa mempunyai Rio ada di Formula 1, itu adalah momentum yang terpenting. Pertama, kita mengingatkan di Komisi 10, dengan Menteri Olahraga pada saat menanyakan perkembangan waktu, Rio belum tanda tangan kontrak dengan Manti Manor. Itu bagaimana, dan kita meminta, dan menghitung, mengkalkulasi keuntungan bagi Indonesia itu apa? Untuk dampak pariwisata, devisa, trust terhadap dunia internasional. Hasil kalkulasinya seperti apa tuh, Mas Moreno? Lebih banyak untungnya kah? Kalkulasinya itu, jadi gini, bukan hanya Tim Manor yang ditemui dengan Indonesia, itu buat kami, Komisi 10, dan buat saya, itu sangat kecil. Tapi bagaimana Bernis atau Formula 1 bisa melihat, dan sangat pentingnya Indonesia, bukan hanya Rio dan lainnya, tapi Rio ini adalah unjung tombak kita. Bagiannya harus kita pikirkan bagaimana, ke depan ini, industri otomotif, bagaimana kita bisa transfer of knowledge, transfer of technology, di dunia olahraga industri Formal 1 ini. Ke depan itu, pembalap-pembalap di roda 4 ataupun roda 2 dan lainnya, itu bisa berkembang. Ya, Mas Moreno. Ya, jika kemudian DPR sudah melihat bahwa memang secara materi, ini benefitnya tidak terlalu besar, tapi ada yang jauh lebih besar dari materi, industri otomotif, industri ataupun pembalap-pembalap Indonesia lain yang bisa berkembang. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh DPR? Karena ini kan waktunya kemudian sangat terbatas, jika kemudian uang tidak terkumpul di GP Hungaria, setelah GP Hungaria kali ini kan Rio terancam tidak bisa balap di F1 seperti itu. Persis ini satu tahun, waktu itu saya mendampingi Rio di Budapest, pada saat GP2. Saya mendampingi, pada saat itu kebetulan ada di sana, dan saya melihat bahwa ini bukan posisi sebagai pengelola dana, yaitu parlemen. Pengelola dana itu ada di Kementerian Olahraga. Dari tahun lalu, kami sudah mengingatkan bahwa kalkulasi keuntungan bagi Indonesia yang selama ini masyarakat tidak tahu. Masyarakat tidak tahu bagaimana, kok dengan satu orang bisa bayar 15 juta dolar itu, bagaimana, apa keuntungannya. Nah itu harus dikalkulasi, kalau seandainya Indonesia masuk, bukan hanya letrionya, Indonesia masuk di sana. Ada wonderful Indonesia. Kita bisa hitung, kalau kita spend, atau kita misalkan belanja untuk promosi, ada di titik-titik tertentu, berapa jumlah mata memandangnya. Dan bagaimana menggeser para pariwisata yang ada selama ini nonton sedunia, dunia Formula 1, itu kan keuntungan bagi Indonesia bagaimana kita mensiasati. Kayaknya timbul aja. Suatu saat kita bisa menyerang, suatu saat kita bisa bertahan, tapi ada kalkulasi yang jelas. Tapi kalau nggak punya bergening persisi ataupun komunikasi yang kuat, akhirnya Rio hanya kemakan ombak itu aja. Baik, Mas Moreno saya ingin mendapatkan satu gambaran yang jelas terkait dengan prioritas Rio Haryanto di F1, di Komisi 10 DPR. Sekarang seperti apa? Supaya masyarakat juga kemudian tahu, terlepas dari hitungan-hitungan tadi gitu ya, kalkulasi dan lain sebagainya. Saya sampai berbusa kalau saya tanya, bagaimana perkembangan, bagaimana perkembangan dan bagaimana terakhir, bukan hanya komunikasi, hitungan, skala database, database dunia olahra. Jadi gini Mas. Di dunia olahraga ini ada olahraga prestasi, olahraga industri. Olahraga industri ini apa aja? Sepak bola, otomotif, lain-lain-lainnya. Kita harus siap untuk menganggarkan dan siap memfokus untuk bagaimana bisa ke depan untuk bersinergi dan bisa memperjuangkan atlet-atlet yang di bawah-bawahnya ini gitu. Nah kalau selama ini nggak bisa dibuka database-nya dan nggak tahu bagaimana, akhirnya nggak ketemu. Komisi 10 sangat memprioritaskan apa yang selama ini sudah kelas dunia pertama. Kedua itu persiapan dengan Asian Games dan lain-lainnya. Tapi kalau kami di Komisi 10 sangat mendukung. Tapi pengelola dana itu adalah bukan di parlemen. Kami ini bukan yang mendorong proposal dan kami juga terus menjemput bola untuk ayo. Ada lain-lainnya lagi sekarang. Mas Moreno, singkatnya adalah sebetulnya ingin memprioritaskan Rio namun apa daya dana nggak ada? Intinya gitu ya? Bukan. Kalau kita bicara dana nggak ada, itu udah hamus bahasa lama. Tapi bagaimana kita dengan 250 juta penduduk lebih, itu bisa jadi modal untuk bergini posisi dengan pihak F1. Bayangkan, waktu Rio masuk mewakil Indonesia itu udah memukul sosial medianya forma satu sekali. Itu promosi Indonesia. Mas Moreno, jika kita kembali kepada anggaran, ada dana 7,5 juta dolar yang masih tersisa dan harus dibayarkan jika memang ingin nasib Rio Haryanto panjang di F1, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara anggaran, kan kita berbicara komunikasi antara pemerintah dan juga parlemen. Pemerintah tidak bisa mengeluarkan anggaran jika kemudian DPR tidak memberikan persetujuannya. Ini selama ini bagaimana? Apakah kemudian pemerintah pernah datang mengajukan proposal bantuan kepada DPR? Lalu bagaimana kemudian sebetulnya parlemen menanggapi ataupun responnya? Ataupun bagaimana ke depannya? Apakah dua pihak ini akan kembali bertemu dan membahas mengenai anggaran yang harus dikeluarkan untuk seorang Rio Haryanto? Ini mesti kita kesampingkan dulu untuk pembahasan antara anggaran, terutama APB. Kalau bicara anggaran, apalagi Komisi 10, Parlemen dengan Menpora. Itu anggaran berarti anggaran belanja negara. Tapi di sini adalah politik will dari seorang bapak dari atlet, yaitu Menteri Olahraga, itu bisa mengumpulkan atau bisa membuka bagaimana keuntungannya. Nanti bisa ada masuk swasta masuk, pihak-pihak lainnya juga masuk. Ataupun investor dari luar bisa masuk ikut men-support karena dia punya kepentingan di Indonesia. Atau bukan promosi, ataupun yang lain-lainnya. Tapi bagaimana sekarang bapaknya para atlet itu Menteri Olahraga bisa memanggil induknya olahraga ini apa? Ikatan Motor Indonesia. Ayo ajarkan saya bagaimana ini bisa menjadi satu keuntungan bagi negara kita. Anda melihat sejauh ini fungsi penting itu tidak ada di Menpora sekarang? Atau bagaimana, Mas Moreno? Oleh sekuncinya ada di Menteri Olahraga dan induk olahraga ini. Bagaimana Ikatan Motor Indonesia, Ketua Umum harus bagaimana memperjuangkan dan membuka keuntungan dan bagaimana kita bisa memperjuangkannya. Bukan bicara anggaran-anggaran dan anggaran belanja negara. Tapi selaku bapak dari para atlet, Menteri Olahraga dan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional. Ada di situ olahraga industri, dan itu dilindungi hukum. Jadi jangan ada yang takut, dalam arti bukan memakai uang negara. Tapi bagaimana politik will. Mas Moreno, kita harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali tetap di Lansetok.